selamat menikmati pertemuan yang kedua berdasarkan lantaran pembelajaran dari Farmasi Unikul Kekas Harapan Paksa dan saya akan kali ini akan menyampaikan mempresentasikan men-share materi sesuai dengan apa yang tertulis di rancangan pembelajaran mata kuliah ini dari Universitas Rapat Bangsa jadi kali ini materi yang diberikan kepada saya adalah terkait formulasi sediaan oral berbasis lipid ya 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 sebagai pendahuluan jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya obat-obat di farmasi bahan-bahan obat yang digunakan di dalam studian farmasi itu secara umum secara umum kalau kita berbicara secara material itu dikenal dengan istilah hydrophob dan hydrophil kalau hydrophil berarti dia dari kata-kata hydrodonophil artinya adalah menyukai hydrogen atau menyukai air sementara hydrophob itu sesuatu ada kata hydrophob dan phob jadi dia tidak menyukai air jadi tidak atau itu kalau terdapat konteks hydro dari si lipid ada lipophil dan ada lipophob jadi kalau hydrophil saya suka air kalau diunikan ke lipid dia berarti lipophob kalau hydrophob itu lipophil jadi secara umum materi untuk yang banyak digunakan dalam si informasi itu non-lipid dan lipid makanya kalau dalam tubuh kita ini kan ada yang sifatnya akus atau yang akus cenderung berair dan lipoid atau lipid yang dia cenderung memang berminyak jadi dan ini adalah challenge challenge bagi kita jika kita bekerja di ranah teknologi farmasi atau drug delivery system karena itu salient terkait bagaimana kita bisa men-treat bagaimana kita bisa mendeliver senyawa active opat atau active pharmaceutical ingredient dalam bahasa Inggrisnya bagaimana persifat suka air hydrophic atau yang hydrophic yang tidak suka air atau lipid dan bagaimana lipid jadi ada akus ada lipid senyawa sekebanyakan senyawa-senyawa yang ada lipid atau persifat lipid itu adalah dia yang tidak suka air ini challenge karena apa karena mostly sebagian besar dari tubuh kita itu adalah mengandung air tetapi dalam membran-membran biologis kita itu mengandung lipid jadi formulasi aurar berbahan dasar lipid itu rentangnya cukup lebar jadi dia mulai dari larutan solution larutan minyak yang simple yang sederhana hingga campuran minyak yang komplek juga mengandung surfaktan co-surfaktan dia menggunakan lebih dari satu surfaktan dan juga ada co-sulfan ketika dia menggunakan campuran beberapa so-sulfan larut sebagai formulator itu diharapkan dia dapat ketika dia memformulasikan suatu obat dia diharapkan memiliki good understanding pemahaman pengertian yang bagus terkait dengan pencernaan di dalam gastrointestinal di dalam saluran pencernaan dan secara penggunaan atau secara ya dalam memformulasikan itu itu sebesar mungkin relevan atau meningkatkan relevansi uji-uji in vitro yang harapannya dapat memprediksi nasib ya obat itu ya formulasi obat itu terutama setelah pemberian oral jadi ini ini yang perlu dilakukan informator jadi ini kan kalau kita mendesain suatu 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 informasi sebelum kita in vitro in vitro sebesar mungkin in vitro dulu karena secara kompleksitas in vitro itu lebih komplek karena di sana ada faktor-faktor biologis ada faktor makhluk hidup ada faktor kehidupan kalau in vitro tidak ada kehidupan di sana terakhir tidak ada pengaruh faktor biologis sehingga formulator dalam konteks formulasi obat-obat berklasis lipid ini diharapkan dia dapat mendesain waktu pengujian in vitro yang itu mendekati menyerupai sebesar mungkin mirip dengan pencanaan dalam salah pencanaan formulasi formulasi padatan atau wax itu dia memiliki keuntungan karena dia dapat mengurangi kejadian bocornya obat-obat itu di dalam produk-produk yang baik itu yang kapsul bulatin lunak atau kapsul bulatin keras maksudnya disini adalah senyawa-senyawa tertentu lipid ketika dia disolidkan dipadakan itu kan ya kans peluang dia untuk mengalir ya yang itu maksudnya 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 bocor itu dapat dikurangi nah ada yang namanya lipid formulation classification system atau sistem klasifikasi formulasi lipid yang disana dia dapat mengidentifikasi dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor mana yang kiranya itu mempengaruhi performance penerja secara mensifu jadi sistem klasifikasi formulasi lipid ini dikenalkan sebagai model kerja pada tahun 2000 dan ada suatu tipe ekstra tipe ekstra formulasi yang ditambahkan pada tahun 2006 jadi tujuan utama dari lipid formulation classification system ini adalah untuk memudahkan ya supaya studi-studi info itu itu dapat diinterpretasi ini itu tujuannya itu adalah supaya studi-studi info itu dapat diinterpretasi lebih siap dan selanjutnya itu untuk memfasilitasi identifikasi formula-formula mana yang paling mendekati untuk obat-obat yang spesifik yaitu yang terkait dengan sifat-obat fisikokimia obat atau produk tersebut di tujuan L dibuat sistem klasifikasi sistem klasifikasi formulasi liquid ini sistem klasifikasi formulasi liquid jadi dikenal ada 4 ada tipe yang pertama itu materialnya adalah minyak-minyak tanpa serpakan misalnya triglyceride di glyceride dan monoglyceride karakteristiknya sifatnya dia non-dispersion dia tidak dapat terdispersi ini memerlukan pencernaan jadi untuk dapat terdispersi dia perlu ada mekanisme pencernaan keuntungannya Chris status jadi dia simple sebenarnya excellent kapsulnya excellent dan jadi compatibility dengan kapsulnya excellent terbatasannya formulasi ini mempunyai kapasitas pelarut yang rendah atau jika tidak obatnya itu sangat lipofil berikutnya yang tipe 2 itu ada minyak dan serpakan-serpakan yang tidak larut air karakteristiknya ada namanya SADDS apa itu SADDS adalah self-emissifying drug delivery system ini dapat terjadi tanpa adanya komponen komponen yang larut air motor soluble keuntungannya jadi dia tidak akan kehilangan kapasitas pelarut di dalam dispersinya kekurangannya turbid dispersi minyak di dalam air ukuran partikelnya 0,2 sampai 2 mikrometer yang tipe 3 materialnya terdiri dari minyak surfakan kosolfen kampuran pelarut jadi baik antara excipient yang water insoluble dia tidak larut air dan motor soluble dia yang larut air karakteristiknya SADDS self-emulsifying drug delivery system atau SADDS self-micro emulsifying drug delivery system itu terbentuk dengan komponen-komponen yang larut air keuntungannya dispersinya itu journey atau hampir journey dan absorpsi obatnya tanpa digestion tanpa dicerna langsung terabsorpsi ke kendalanya kekurangannya kemungkinan dapat terjadi kehilangan kapasitas pelarut dalam dispersi dan relatif dapat dicerna dengan kurang mudah terus ada tipe yang keempat dia materialnya mengandung surfaktan-surfaktan yang motor soluble larut air dan kosolven no oils tanpa minyak karakteristiknya formulasi yang terdispersi itu jenisnya dia dapat bentuk larutan meselar itu empat dan keuntungannya formulasi mempunyai kapasitas pelarut yang bagus untuk banyak ubat terbacasannya sepertinya dia akan kehilangan kapasitas pelarut disversi dan kemungkinan bisa tidak dicerna ini CDDS small self emulsifying natural ecosystem smash self micro emulsifying natural ecosystem ukuran particle dispersi yang terbentuk oleh smash itu lebih rendah ketika dibandingkan dengan yang terbentuk oleh sense makanya dia sebutnya smash self micro emulsifying drug to liver system kalau sekarang mungkin smash self non emulsifying drug to liver system kinerja formulasi formulasi yang berbasiskan lipid itu di berakan oleh nasib mereka di dalam seluruh pertanaan daripada ukuran particle itu sendiri ketika dalam bentuk dispersi awal ini gambarannya bagaimana presipitasi dari suatu obat lipofilik setelah dilakukan pengencaran 1 banding 100 tipe 2 3A 3B dan 4 dari formulasi berbasis lipid obat di dalam air pada grafik menunjukkan persen obat persen dosis obat yang masih tersisa di dalam larutan minyak jadi rata-rata plus simpang di fts nya diambil n nya sama dengan 4 sebagai suatu fungsi waktu setelah dispersi awal sebelum dispersi obat-obat itu dilarutkan pada kondisi 80% kelarutan jenuh dalam masing-masing formulasinya formulasi tipe 2 15% W per W mikliol 8 mengandung 15% W per W mikliol dapat 13,5% invitor 988 50% dan sisanya 25% 15% mikliol 15% dan 50% tuin 85 tipe 2 sementara tipe 3A 15% mikliol 30% invitor dan 50% tuin 80 IPB 50% invitor 50% tuin 80 dan tuin 4 50% tuin 80 dan 50% protiang kukul kita lihat 5% insolution insilusnya jadi pada tipe 4 dan tipe 3 berat yang tidak larut lebih banyak dibandingkan dengan tipe 2 dan tipe 3 berikutnya XCPN yang dapat digunakan informasi litif fakta-fakta yang mempengaruhi ketika kita mau memilih XCPN yang digunakan untuk formulasi-formulasi berbahasa lipid diantaranya adalah isu-isu terkait dengan peraturan regulatory dalam hal ini iritasi oksesitas pengetahuan dan pengalaman terus kapasitas pelarut missibility atau kepercampuran morfologi pada temperatur ruangan dalam hal ini yaitu melting point detail lalah terus yang kelima self-dispersibility jadi kemampuan terdispersibility secara mandiri dan role peranan dalam mempromosikan mempromot self-dispersion self-dispersi sendiri dari formulasi juga faktor yang perlu diperhatikan juga adalah digestibility kemampuan dianggung dicerna dan nasib dari obat yang telah dicerna terus compatibility capsule compatibility capsule stabilitas kimia dan kemurnian dan juga cost of goods biaya pembuatannya menjadi barang yang jadi akhir toksisitas itu adalah suatu isu yang independen dan itu penting terkait dengan pilihan dari surfaktan kenapa karena hampir semua surfaktan itu dia berpotensi sifatnya iritan dan toleransi terhadap sistem-sistem biologi itu relatif rendah sehingga surfaktan surfaktan non-ionik itu umumnya dianggap dapat diterima untuk ditelan secara digunakan secara oral dan kehadiran beberapa produk yang sudah dipasarkan sukses terkait dari keyakinan undis-undis itu di dalam menggunakan produk-produk produk basis libid terus yang perlu diperhatikan terkait dengan XRP untuk formulasi libid juga adalah kontaminan kontaminan sisa adalah isu berkait dengan XRP XRP dan surfaktan khususnya hubungannya dengan stabilitas kimia dan obat yang berlarut regliser regliser adalah minyak-minyak tumbuhan yang dia mempunyai banyak keuntungan sebagai foundation dasar dari formulasi berbasis libid regliseride regliserida umumnya ditelan di dalam makanan sepenuhnya dicerna dan diabsorpsi dan oleh karena itu tidak menimbulkan terkait dengan tidak menyebabkan isu-isu atau relatif aman regliseride ini regliseride ini adalah senyawa-senyawa yang sangat hipofilik dan kapasitas pelarut mereka untuk obat itu umumnya adalah sebagai suatu fungsi dari konsentrasi efektif hukus-hukus ester yang pada basis pada berat basisnya MCT medium chain triglyceride umumnya mempunyai kapasitas pelarut yang lebih tinggi dibandingkan dengan long chain triglyceride MCT medium chain triglyceride itu bukan subjek untuk oksidasi sehingga medium chain triglyceride itu adalah pilihan yang terkenal pilihan yang paling banyak digunakan untuk produk-produk yang berbasis lipid gliseride campuran dan minyak-minyak polar komposisi kimia dari produk-produk gliseride campuran tergantung pada sumber triglyceride sebagai material awal yang juga sama halnya dengan jumlah dari yang terhidrolisis sejumlah sisa-sisa dari monoglyceride yang jenuh kadang-kadang akan menghasilkan produk yang yang berbahaya dan langkah-langkahnya digunakan oleh beberapa pabrik untuk mengatasi formulasi yang tergantung efek campuran gliseride rantai panjang long chain adalah eksibien yang termasuk eksibien-eksibien yang populer mereka long chain gliseride mereka itu banyak yang pelar-pelatnya itu lebih baik untuk obat daripada triglyceride tiba-tidak obatnya itu sangat-sangat lipophilic mereka menge enhance memperkuat kemampuan untuk mempromote untuk mengajukan emulsifikasi dan mengurangi kerentanan terhadap oksidasi however bagaimanapun ditemukan adanya komplikasi-komplikasi dengan eksibien-eksibien rantai tengah medium chain terkait dengan pencernaan serpaktan-serpaktan yang tidak lorot air motor insoluban dalam konteks formulasi-formulasi berbasis formulasi-formulasi oral berbasis lipid itu mengacu pada suatu hukus suatu eksibien suatu kelompok eksibien yang nilainya HLB-nya pada intermediate jadi 8-12 nilainya yang ini akan dia sangat kuat pada interface antar muka minyak dan air karena dia adalah serpaktan-serpaktan yang motor insoluban tidak lorot constituent dari serpaktan-serpaktan yang water insoluban untuk air ini akan mempunyai kelarutan yang jelas di dalam air tergantung pada derajat etapsilasi mereka tetapi volubiliti kelarutan itu biasanya sangat sangat rendah material ini serpaktan water insoluban serpaktan air tipenya itu kebanyakan awal-awalnya itu adalah ester-ester oleat seperti polyoxyethylene 20 serbitan trio oleat atau polyserbat 80 atau 85 atau polyoxyethylene 25 triglyceryl trioli atau takat TU dua contoh ini mempunyai HLB pada rentang 11 dan 11,5 dan khususnya ini sangat berguna untuk formulasi sistem tipe dua berikutnya serpaktan serpaktan water insoluban serpaktan yang narut air serpaktan yang paling banyak paling menggunakan formulasi sets atau smatch adalah yang narut air melalui atau definisi definisi material-material ini hanya dapat digunakan pada formulasi tipe 3 dan tipe atau tipe 4 di atas nilai critical micelle concentration atau senisi material-material ini akan larut di dalam air murni pada konsentrasi rendah untuk larutan micellar ini akan berpengaruh pada suatu nilai HLB yang kurang lebih 12 atau lebih dari 12 pembenan-pembenan asam lemak juga dapat dengan bondokan saturated tidak jenuh dan saturated jenuh beri minyak yang paling populer turunan minyak yang beri laluan beri laluan beri turunan-turunan minyak jarak yang populer yaitu cremovor RH40 itu adalah suatu jenis dari produk ini dengan dengan rantai alkil yang jenuh, yang ini dihasilkan dari hidrogenasi, material-material turunan dari minyak-minyak sayur masih sefaktor-faktor yang lalu air, banyak material itu disintesis oleh reaksi dengan mereaksikan polyethylene glicol atau PEG dengan minyak-minyak sayur yang terhidratis hasilnya ini monoasam lemak atau diester PEG yang dikombinasikan dengan glycerid sebagian, parsial dan beberapa free dan hari ini adalah PEG-PEG yang tidak bereaksi suatu metode alternatif untuk sintesis surfaktan melibatkan reaksi dari suatu alkohol dengan ethylene oksida untuk menghasilkan alkil ether etoxilat yang ini umumnya menggunakan polombok-polombok surfaktan sebagai contoh di dalam formulasi krim misal stesteril apohol etoxilat citomatopor polisorbat itu umumnya awalnya dia berbentuk etoxilat ether yang ini dihasilkan oleh reaksi sorbitan ester dengan ethylene oksida surfaktan surfaktan polisorbat ini tergantung pada gugus ester asam lemak untuk karakter ampisilat mereka sehingga mereka di inaktivasi sebagai surfaktan mengikuti pencernaan yang yang menjadikan yang menghasilkan asam lemak dan sorbitan utoxilat kosolvain beberapa produk-produk yang sudah dipasarkan dan dia berbasis lipid itu mengandung kosolvain yang larut air bersolubel material yang paling populer contohnya adalah PEG400 propylen grigol etanol dan glicerol meskipun semuanya itu di approve kosolvain yang digunakan dalam studi-studi eksperimen minimal ada tiga alasan mengapa kosolvain itu masuk dalam formulasi berbasis lipid yang pertama etanol itu digunakan digunakan dalam produk-produk awal cyclosporin pada konsentrasi yang rendah untuk meningkatkan menambah disolusi obat selama pembuatan manufaktur kosolvain itu dapat meningkatkan kapasitas pelarut dari suatu formulasi untuk obat yang dia juga dapat dilarutkan freely dengan bebas di dalam suatu kosolvain untuk mencegah untuk menambah sistem dispersi yang mengandung proporsi tinggi subaktan larut air aditif bahan-tambahan antioksidan lipid solubil yang diilar dalam lipid seperti alpha-tocoferol beta-carotin butylated hidroksitoluen butylated hidroksian anisol BHA atau bubble galat ini dapat secara potensial dimasukkan dalam formulasi untuk melindungi apakah rantai asam lemak tidak jenuh atau oksidasi dari obat kebataan ini adalah ekolik brum phase skematik diagram yang menunjukkan jenis relationship hubungan antara konsentrasi agen-agen yang menaruhkan solubilisnya dan total kelarutan obat suatu kosofen dan mesrar sistem S0 adalah kelarutan intrinsik obat di dalam air dan di titik-titik dengan grafik konsentrasi obat dalam sistem apabila 80% larutan cemuh itu dilaksikan dalam air garis dot mengindikasikan bahwa obat itu dapat mengendap precipitate dari konsolven tetapi masih terserah dalam larutan ketika sistem masylar itu di pencarta formulasi tool formulasi ada equilibrium fase biaklor ada perilaku fase equilibrium ada juga dispersi sendiri dan pengukuran dispersi yang ketiga dispersi in vitro dan pengujian pencernaan dan yang lain yang terkait dengan tool untuk formulasi ini adalah gambar perilaku fase equilibrium jadi kajian fase equilibrium itu dikenalkan pada tahun 1985 untuk menjelaskan mekanisme dispersi dari set set untuk 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 sistem fase behavior untuk tiga komponen minyak tepatan dan air sistem ini dapat dimapping dapat dipetakan menggunakan diagram tarneri di dalam gambar menunjukkan fase diagram diagram fase tidak tahu atau untuk dua tipe formulasi dua sistem yang ini berbeda di dalam pelaritas dari komponen komponen minyak ini mungkin akan menginiskasikan bahwa mekanisme berbeda dari suatu dispersi itu adalah tahapan penting untuk formulasi untuk dua jenis formulasi setelah fase itu juga penting untuk mengakses untuk menilai fase yang terbentuk ketika formulasi membuat kontak dengan airan intestinal yang mengandung pedul kaki disperse sendiri dan pengukuran dispersi penilaian terhadap laju dispersi dan hasil dari ukuran partikel sistem berbasis lipid itu sangat diharapkan, tetapi sampai sejauh ini, metode yang standar untuk produk ini juga belum dikemukaan ini mungkin dikarenakan tidak ada penjelasan teknis kelebihan teknis dalam pendirian suatu estimasi yang persis dari laju dispersi jika fasil observation, jika observasi menggunakan mata juga ada bergabung apakah dispersinya itu sudah cukup cepat, umumnya senyawasnya yang sudah well formulated sudah bagus SADDS atau SMADDS itu ketika didispersikan di dalam suatu kondisi yang kedua dengan pengadukan yang yang gentle yang tidak terlalu cepat tidak terlalu lama pelan dan observasi visual untuk membedakan mana formulasi yang bagus dan mana formulasi yang jelek formulasi emersifikasi sendiri itu kurang dan secara teknis ini adalah challenging tantangan yang terkait dengan ukuran kenapa? karena biasanya hasil yang dihasilkan usaha itu kasar polydispersed dan sensitif terhadap pengenceran dan agitasi biasanya formulasi yang kurang bagus dapat dibedakan dari formulasi yang sesuai dengan menentukan polydispersity menggunakan alat difreksi Fraunhofer disperse in vitro dan tes penjamaan di digestion tes disperse in vitro dan pengujian digestion penjamaan adalah sesuatu yang penting dan kritis untuk formulator terkait di dalam memprediksi nasib obat itu di dalam usus pencernaan idealnya obat itu larut di dalam formulasi berbasis lipid pengujian dispersi terdapat dilakukan menggunakan perangkat-perangkat disolusi standar tetapi dengan mengasumsikan bahwa obat itu awal-awal dalam larutan di dalam formulasi anhidrus itu dia dikuatkan meskipun tidak harus dalam disolusi tetapi lebih kepada mendeteksi persiputasi persiputasi yang tidak diharapkan dari obat pengujian dispersi ini juga sesuatu yang sangat digital terutama untuk tipe tiga dan tipe empat formulasi yang ini dapat menghasilkan hilangnya kapasitas solvent dalam dispersi karena akan migrasi komponen-komponen yang water soluble larut air ke dalam fase-fase ruahan akus berair dispersi inputo pengujian digestion pencernaan pengujian pencernaan itu biasanya signifikansinya luar biasa jauh lebih ubat kenapa karena kita dapat menyediakan atau memfasilitasi atau menawarkan peluang untuk memprediksi nasib formulasi dan obat di dalam lumen saluran pencernaan sebelum dia di absorpsi jika eksperimentation pencernaan diikuti oleh suatu tahapan centrius sampai juga obat-obat yang mengalami presipitasi terdapat dikuantifikasi menggunakan analisis contents palet yang mana dia akan tersedimentasi akan membentuk endapan selama centrifugasi pengujian digestion pencernaan itu penting untuk evaluasi tipe 1 tipe 2 dan tipe 3 dan memberikan bahwa sertafatan adalah subyek untuk pencernaan mungkin untuk tipe formulasi tipe 4 sudah cukup bagus buat masker sebut formulasi tool yang lain analisis kelar tentang obat di dalam garam abadu lecidin yang merupakan campuran micelle adalah simple dan tes diagnostiknya negatif solubilisasi obat dapat dianalisis secara langsung dengan spetrofotometri dalam beberapa kasus atau secara alternatifnya menggunakan HPLC HPLC teknik ini menawarkan indikasi yang cepat apakah obat itu jendrung dapat larut di dalam usus lumayan lumayan usus peningkatan kelarutan rasio peningkatan kelarutan steroid adalah ilustrasi yang bagus yang mana solubilisasi tidak dapat diprediksi secara sederhana oleh keefisien partisi oktanol air molekuler dinamik modeling molekuler dinamik ini dapat menjadi formulasi yang sangat berguna tool useful formulation karena kemampuan komputernya perlu di jangka molekuler dinamik dapat digunakan untuk model garam dapur maisel maisel garam dapur dan garam pedul lecithin yang ditampor menjadi maisel sebaik membran lipid formulasinya ada mutual sama-sama misi beliti sampor berkampuan terus formulasinya mutual misi beliti dari eksipien jadi mutual ketat samporan dari eksipien yang perlu diberikan dalam kapasitas pelarut tempat mobilitas kapsul formulasi sistem tipe satu tipe dua tipe 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 empat terus sampor diberikan juga alternatif strategi formulasi dan pengaruh sebat-sebat dari suatu obat mutual misi biliti eksipien jadi ketercampuran mutual biasa dari suatu eksipien itu diperlukan untuk menghasilkan formulasi yang clear bersih stabil dan liquid lcv long chain lcd long chain triglyceride minyak-minyaknya ini biasanya tidak tercampur dengan serbaktan-serbaktan hidrofilik atau kosofen saya juga dalam prakteknya itu masih sering diperlukan untuk mencampur material-material ini dengan minyak-minyak suatu minyak polar yang ini dapat mempromote dapat mengajukan kelarutan bersama untuk tipe tiga serbaktan-serbaktan yang tidak larut air biasanya misi bergiat dapat campur dengan mcd dan lcd sehingga sistem tipe dua dapat diformulasikan ini hanya dengan dua komponen jadi minyak polar dapat ditambahkan untuk mengoptimiskan performa dari sistem farmasi tipe dua menariknya afinitas dari campuran gliceride untuk dua-dua lipopilic dan material yang lebih polar gliceride diizinkan untuk larutan bersama dan yang dapat dicapai menggunakan tiga komponen campuran jadi minyak-minyak mcd medium chain triglyceride medium chain or minyak triglyceride dan koser krein misi bergiat bersama dari suatu eksibian jadi diversitas chemical kimia dari eksibian eksibian lipid itu dapat mengarah pada immisibility jadi tidak tercampur lagi pada kondisi yang lama pada penyimpanan jangka panjang jadi stabilitas tes untuk yang long term seharusnya dilakukan secara rutin selama project untuk pengembangan komersial itu bersalah masalah itu dapat berasal dari praktek umum pemanasan eksibian sebelum dan selama blending dicampur eksibian-eksibian wax sering atau membutuhkan pemanasan untuk menjamin pencampuran yang katekoid dari semua komponen sebelum eksibian itu dibimbang untuk blending hal ini dapat berpengaruh pada disolusi asam-asam lemak saturated ini dia dapat mengubah untuk disolusi dari asam-asam lemak yang jenuh komponennya pada temperatur yang elevated yang naik dan mengacu pada kondisi supersaturasi pada temperatur yang ambient yang atas permintaan dia sendiri prekristalisasi dari komponen-komponen wax biasanya membunuhkan membutuhkan beberapa minggu atau bulan ketika eksibian itu telah di blending kapasitas pelarut prekliceride adalah pelarut pur untuk semua tetapi yang lipofilic ailai nyawa jadi formulasi berbasis lipid yang paling utama dia mengandung minyak polar serta tan dan atau konsolven yang ini dapat mengimprove meningkatkan kapasitas pelarut dari sebuah formulasi anhidrat banyak obat-obat yang kelarutan dalam airnya itu tidak bagus dan ini dia lebih solubil di dalam pelarut campur konsolven daripada minyak-minyak itu sendiri dan beberapa senyawa juga larut di dalam poliex ethylene yang dia kaya dengan kehadiran material serfaktan non-ionik dan water soluble klartan obat di dalam dua dan tiga komponen lipid eksepien eksepien dicampur dan ditemukan kelarutan mengubah secara aproximat mendekati kenyataan linear list secara lulus dalam proporsi terkait konsentrasi masing-masing eksepien di dalam dicampurkannya peningkatan penarutan suatu obat dengan memasukkan dalam memasukkan suatu kosolven ini memangnya adalah strategi yang rendah dan menggunakan cepat tanan unik sebagai suatu alternatif alternatif mendekatnya tidak terlalu berisiko untuk senyawa senyawa molekul-molekul polar yang rendah apa-apa molekulnya di dalam suatu formulasi kapsul ini dapat mempenetrasi dan memplastis cangkang dari kapsul gelatin yang itu terlarang konsentrasi problem gikol dan kosofon-kosofon yang terkait yang dapat digunakan dalam pengisian kapsul serfakuan juga dapat digunakan untuk mendestabilisasi kapsul cangkang kapsul tetapi ada perbedaan antara shock dan hard gelatin kapsul kompaktibilitas kapsul masalah kompaktibilitas kapsul yang hanya diketahui orang termasuk dalam pembuat pabrik pembuat kapsul formulasi kita satu sistemnya satu sistem adalah tampuran dari materi materi lipophilic yang mana dia mempunyai kelarutan kecil atau tidak punya kelarutan dalam air jenisnya ini biasanya campuran dari glycerid makanan yang diturunkan dari minyak-minyak sayur yang ini aman untuk ditelan secara oral dan secara cepat dicerna dan diabsorpsi completely secara lengkap dari intestine dari laruta karena tipe satu sistem tipe satu tidak mengandung surfaktan dan mereka memiliki ability yang terbatas yang sangat terbatas untuk dapat self-dispers dalam air mereka ini tipe satu sistem tipe satu sistem tipe satu ini tergantung pada pencernaan untuk memfasilitasi dispersi koloid melalui solubilisasi tempat-tempat yang dicerna di dalam campuran micelle tipe satu seharusnya dia diinvestigasi menggunakan in vitro tes penggunaan pencernaan in vitro untuk menentukan apakah obat itu mengendap precipitasi atau tidak dan ini dapat terjadi di dalam khusus campuran glicerite seperti mono glicerite campurannya inditor 988 itu biasanya sering digunakan dalam formulasi tipe satu minyak-minyak polar yang lain seperti ester-ester sorbitan ester-ester asam lemak dan alkohol berlemak itu dapat dimasukkan dalam formulasi tipe satu tetapi sedikit-sedikit yang mengetahui tentang pencernaan mereka dan pengaruh XPN-XPN ini dalam pada nasibnya ada nasib obat formulasi tipe satu ini adalah opsi yang excellent jika obat itu dapat larut sufficiently secara cukup dalam minyak-minyak glicerite campuran P-evolibility dapat sebagai pilihan yang bagus dari formulasi tipe satu karena tipe dua dan tipe empat dan tipe tiga formulasi dan tipe satu formulasi tipe satu umumnya yang memiliki keuntungan terkait dengan keamanan dan stabilitas obat formulasi tipe dua sistem sistem tipe dua ini karakteristiknya materialnya minyak dan surfaktan-surfaktan yang tidak larut air karakteristiknya SEDDS terbentuk tanpa komponen-komponen yang larut dalam air motor solugel plastiknya keuntungannya tidak tidak mampu menjaga terdiri kehilangan kapasitas larut dari suatu dispersi terogiannya terpatasannya menggunakan turbin dispersi minyak dalam air dan perkegalnya 0,25 sampai 2 mikrometer sistem dua tipe formulasi ini diformulasikan dengan minyak minyak polar dan surfaktan-surfaktan yang tidak larut air jenis formulasi ini adalah campuran MCP minyak MCP dan polisor 485 atau campuran minyak-minyak MCP dan taget TO sistem self-emulsifying emulsifikasi emulsifikasi mandiri itu dapat dibentuk ketika konsentrasi surfaktan lebih dari 25% W per W optimum konsentrasi itu pada runtangan 30-40% surfaktan dan di atas 50% surfaktan ya sistem ini emulsifikasinya menurun relatif rendah karena adanya pembentukan kristal-kristal ikut yang viskos yang kental pada interface antar muka minyak dan air sistem tipe 2 dapat diformulasikan dengan geserit lantai panjang tetapi sistem-sistem ini menghasilkan emulsi yang lebih kasar menggunakan metode dispersi mandiri ini akan menjadi sesuatu yang interesting yang menarik untuk mengevaluasi sistem tipe 2 dengan geserit santai panjang terhadap sistem formulasi dengan geserit medium change untuk mengeksplore pengaruh-pengaruh relatif hubungan partikel dan pentanaan ini adalah formasi tipe 3 materialnya adalah minyak serbatan kosulfan dan antara excipient yang water insoluble yang terhadap air dan water insoluble yang dapat larut air karakteristiknya snatch sets self-admissive available system smatch berbentuk dengan komponen water sering berguna berguna air kelebihannya jernih dan atau dispersi dan absorpsi obatnya tanpa digestion kerugiannya ada kemungkinan akan terjadi kehilangan kapasitas pelarut dalam ada dispersi jadi kita kurangi digesting kunci dari suksesnya formulasi tipe 3 ini adalah mencegah formulasi sehingga tetap hidrofilik yang dia dapat kehilangan proporsi yang dapat dipercayanya oleh kapasitas pelarut itu mereka dalam dispersi studi fase tipe 3 sistem ini mengindikasikan kenapa dispersi yang transparan itu lebih sering dibentuk dan dapat juga untuk mengoptimisasikan formulasi SMEDS formulasi 3 masih sandimung neural adalah suatu tipe formulasi tipe 3 archetypal jadi suatu formulasi snatch smash set yang mengandung surfaktan-surfaktan motor soluble arut air dan massa atau komponen massa dari lipid yang lumayan suka-suka jadi tipe 3 sistem ini jenisnya adalah mempunyai musola yang besar solubilisasi mutual surfaktan-surfaktan yang paling populer dalam produk diantaranya adalah cremophore baik EL unsaturated EL tidak terjauh dan saturated RH40 cukup tidak digunakan dan PE gelated dicampur dengan gliceride lapraso dan gelu sears formulasi tipe 3B elegan tetapi isokritis adalah nasib formulasi itu dalam lumen khusus formulasi 4 isinya adalah matanya adalah eksipien-eksipien yang larut air ya terpak yang larut air dan solvain karakteristiknya formulasi dispersi jenisnya untuk membentuk solusi misel kelebihannya formulasi mempunyai kapasitas pelanjut yang baik untuk banyak obat keterbatasannya umumnya dia kehilangan kapasitas solkan yang pada dispersi yang yang dapat digunakan di tipe formulasi 4 jadi tipe 4 ini adalah esensial atau serfaktan murni yang secara esensial atau campuran dari serfaktan dan kosorvain blending jadi campuran serfaktan yang larut air dengan kosorvain ini menambah dispersi serfaktan dan mengurangi kapasitas kehilangnya kapasitas pelarut amplenafir jadi formulasi kapsul amplenafir dari GSK agenerasa adalah formulasi 4 dan campuran dari topoviral PEG atau TPGS PEG400 dan propilen glikol TPGS adalah serfaktan yang terbiasa yang berasal dari bentuk vitamin E yang dia dapat terdisposisi dalam air TPGS ini ini tidak tidak mempunyai serfaktan yang unik tetapi merupakan pilihan yang lebih baik untuk beberapa obat beberapa inhibitor protease HIV juga dipasarkan dalam kapsul dengan konsentrasi tinggi surfaktan dan seringnya diambil pada jumlah yang besar pada basis sehari-hari kemudian strategi alternatif formulasi jika campuran misel adalah sistem solubilisasi yang bagus untuk obat terbentuk kemudian dia dapat diberikan dalam suatu kondisi predigested sehingga supaya campuran misel itu dapat membentuk secara spontan segera konten kapsul itu besok marut potensial dari formulasi predigested itu masih belum clear sampai saat ini namun demikian ada pengembangan pengembangan terkini yang menarik yaitu adalah observasi polimer yang dapat digunakan formulasi bersama dengan sistem lipid mengurangi laju kristalisasi setelah dienterkan atau dispersi formulasinya dilusi tipe 3B dan tipe 4 biasanya seringnya menghasilkan sistem yang super jenuh dan polimer polimer seperti PVP polipenitrolidon atau instruksi profil metasir lusa APMC dan turunan-turunan lainnya kelihatan memiliki peran yang cukup lumayan di dalam menahan kristalisasi hal lainnya yang dapat mempengaruhi sifat fisik dunia dari obat jadi obat-obat yang kelautan dalam airnya itu rendah adalah kelas yang kelompok yang luas yang umum dari obat yang dia berbeda secara signifikan dari sifat-sifat fisik dunia dan hingga saat ini studi-studi senyawa-senyawa biologis yang banyak ini hanya menguji formulasi-formulasi lipid melawan pendekatan-pendekatan alternatifnya terhadap pendekatan-pendekatan alternatifnya daripada terhadap satu dengan yang lainnya banyak senyawa-senyawa yang larut dalam air pelotan dalam air itu rendah dia adalah pelotannya rendah dalam glicerid seperti garam dapur lesitin yang merupakan micelle campuran senyawa-senyawa ini seringnya diinkorporasikan di dalam suatu micelle campuran dan diabsorpsi secara efisien secara efisien pendekatan sistematik untuk mengevaluasi formulasi yang diperlukan untuk mengoptimiskan formulasi dan hingga saat ini belum ada studi komparatif yang mencukupi di dalam literatur untuk membantu formulator-formulator membuat pilihan-pilihan yang paling mendekati mungkin contoh konkret dari sediaan moral berbasis liquid ini adalah dispersi padat apa dispersi padat adalah suatu ya pengembangan dari sains dan teknologi berkait dengan dispersi mendispersikan satu atau lebih senyawa aktif di dalam suatu matrix yang inat di dalam kondisi padatan ini kebutuhan dispersi solid ini diantaranya adalah untuk meningkatkan dievonibiliti oral dari suatu obat meningkatkan laju disolusi memperkuat pelepasan obat dari ointment dan meningkatkan memperbaiki pinerja kelarukan dan stabilitas tenta yang lain terkait dengan formulasi oral formulasi lipid ini adalah kapsel gelatun lunak kapsel gelatun lunak adalah satu jenis yang dia secara ini pinggiran-pinggirannya disil tertutup secara cangkang gelatun lunaknya terdiri dari cairan baik itu apakah dia suatu sesganci atau suatu semisoli keuntungannya subgelatun lunak ini dapat menentukan dievonibiliti memperkuat stabilitas obat penyamanan pasien cukup tinggi difrensiasi produknya itu dapat dilakukan melalui warna ukuran dan bentuknya kemudian mudah untuk ditelan dan yang berikutnya adalah keseragaman dan ketepatan sediaan formulasi kapsul gelatun lunak yang perlu diperhatikan adalah yang melibatkan cairan daripada teknologi serbuk materialnya umumnya digormulaskan untuk menghasilkan kapsul yang paling kecil konsisten dengan stabilitas maksimumnya efektivitas terapetuknya dan efisiensi pabrik pembuatannya tetapi meskipun demikian tetapi cairan-cairan ini terbatas terutama mereka yang terutama dia tidak dapat memberikan efek tambahan di dalam untuk dinding-dinding gelatih maksudnya adalah likud-likud ini cairan-cairan ini itu relatif dapat berinteraksi dengan dinding-dinding gelatin untuk kapsul gelatin ini emosi tidak dapat diisikan kenapa karena air akan hilis akan keluar dan ini akan berpengaruh terhadap cangkang kapsulnya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.